Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saat ini saya berada di aula SMP Negeri 170 Jakarta disini saya akan ngobrol dengan para juara jadi banyak anak berprestasi di sekolah ini dan kita ingin tahu apa saja sih prestasinya baik di bidang seni, bidang olahraga maupun sains nah seperti apa? ikuti terus dalam video ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, sendirah subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak oke kita mulai ya wawancaranya oke ya kita mulai nanti semua kenalan dulu ya kenalannya itu cukup nyebut nama sama kelas gitu ya jadi sebelum ngomong pasti harus kenalan dulu jadi saya nanti akan fokus biar mindahin ininya gak berpindah-pindah jadi cukup misalnya di kamu saya selesaikan dulu di kamu terus geser pam ya maksudnya ya oke ya baik ini cabang pencaksilat ya oke ada enam dan lihat nih ya katanya dia berat karena juaranya banyak banget dan ini banyak medali emas ya ya oke siapa nama kamu? perkenalkan nama saya Syabira Zulfahanum dari kelas 8F oke ini sebenarnya dalam rangka apa aja ini dan dapat apa aja ini? silahkan disini saya mendapatkan medali emas sebanyak 10 dan yang silvernya ada 3 dan yang juara ketiganya ada 3 jadi 16 itu dalam rangka di wilayah, di nasional atau nasional bahkan internasional mungkin? ada yang nasional, internasional oke yang internasional yang mana? ini oke ini internasional waktu itu dalam rangka? coba sebutin oke dalam rangka apa? Fornas ke-6 2021 di Sumatera Selatan oh tahun? 2022? 2022 oh 2022, jadi baru banget ya internasional berarti ada dari negara-negara lain ya waktu itu ya? iya ada berapa negara waktu itu? kurang tahu saya kurang tahu tapi banyak gitu ya dan kamu mendapatkan medali emas ini untuk kategori apa? pakai usia nggak sih kalau pencaksilat? pakai usia, berat badan? iya itu kalau misalkan yang berat badan untuk yang tanding, yang fighter yang bertarung sama lawan yang lain biar sama ya jadinya kalau ini kamu kategori apa? saya kategori tunggal oh kategori tunggal ini dapat emas internasional nah yang nasional yang mana? coba kasih tahu satu aja yang nasional itu dia sampai bingung saking banyaknya oke nah ini ya ini nasional ini adanya internasional oh ini internasional juga? iya ini dalam rangka apa ini internasional? festival pencaksilat internasional oh iya tahun 2021 kemudian yang nasional ini saking banyaknya ya nah itu waktu itu ingat kamu nasional itu pas dalam rangka apa? saya ini ngikutnya seringnya kan festival jadi dalam rangkanya festival rangkanya festival ya menggunakan kayak alat musik gitu-gitu oke dan dia lebih banyak mendapatkan emas ya jadi ada 10 emas ya 3 silver ya dan ada perunggu tadi ya iya ada perunggunya berapa? perunggunya 3 3 dan itu dalam rangka apa kamu dapat perunggu? tunggal baku ipsi oh itu kategorinya perunggu ya ini nasional ya? unhan apa nih? unhan unhan RI yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo oh unhan RI dan itu berarti memang nasional ya kalau memang diselenggarakan oleh kementerian oke berarti ini luar biasa ya kamu emang suka pencaksilat sejauhnya berapa? dari kelas 3 SD dari 3 SD sampai sekarang dengan prestasi yang seperti ini dia takuni banget ya disini ada ekskul pencaksilat ya? ada bu ada ya? ada oke sampai kapan nih? mau ikut terus pencaksilat sampai? sampai ya tua nanti mungkin nanti buat nerusin yang guru-guru yang sekarang mungkin oke ya apa cita-citamu? atlet pencaksilat atlet oke sebenarnya nah kalau kamu apa aja tuh juaranya tapi kenalin dulu nama-nama kelas halo kelas 8D oke apa aja tuh kamu dapet emas berapa? emas dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 terus lebihnya silver? iya silver sama perunggu perunggu oke dalam rangka apa? yang paling tinggi internasional kah? yang nasional yang nasional itu coba tunjukin itu dalam rangka apa? unhan RI oh unhan RI sama dong yang kayak kamu tadi ya dan itu kamu mendapatkan emas cuma untuk laki-laki dengan beda kategori juga ya beda kategori oke nah kalau kamu sendiri sejak apa menekunin pencaksilat? dari kelas 4SD 4SD sampai sekarang kalau pencaksilat tuh ada tingkatan-tingkatannya? ada kamu udah sampai di mana? sabuk hitam sabuk hitam oke dan ini akan terus menekuni pencaksilat ya karena emang suka ya yang menangin kamu siapa dulu? pertama kali pencaksilat di S.Kul di SD? iya SD oke sekarang kesebelahnya siapa namamu? perkenalkan nama saya Fatina Putri dari kelas 8E eh 8E oke apa aja itu juaranya? JOC gak dapet emasnya ada berapa? dapet emasnya ada oke tiga tiga emas selebihnya perunggu dan perak perak apa yang tertinggi? internasional mungkin ada atau nasional? sebenarnya saya belum ada internasional? eh ada ada internasional? oke ada apa itu? baca kan? dari JOC apa itu JOC? JOC tuh oh gak ada gak ada kepanjangannya atau kamu ingat itu dalam rangka apa? dalam rangka siapa penyelenggaranya? oh gak tau oke kalau kamu dari kelas berapa? dari 8E oke 8E terus menakuni pencaksilat dari kelas? kelas 6 oh kelas 6 terhitung baru lah ya iya oke mudah-mudahan jadi dapetnya lama karena kamu juga udah lama banget ya dari kelas 3 SD oke depannya silahkan nama kamu siapa nak? Assalamualaikum semuanya nama saya Amanda Nur Islami Agustina disini saya mendapatkan mendali emas 2 mendali peraknya 2 dan mendali perunggunya 3 oke yang emas itu dalam rangka apa? yang emas dalam rangka kejuaraan dan festival pencaksilat Jakarta Open Championship 2023 tingkat nasional oh tingkat nasional ya yang satu lagi festival pencaksilat internasional 2021 APPSBI nasional oke berapa dari kelas berapa kamu menakuni ini? dari kelas 3 SD dari 3 SD juga ya dan memang orang tua mendukung ya men support untuk kamu ikut lomba-lomba ya ya oke nah sekarang disini ikut ekskul pencaksilat juga? ya ikut ekskul juga oke nah tadi kalau yang internasional ada? ada internasional dalam rangka? festival oh yang tadi yang festival itu ya jadi nasional internasional dan ada juga wilayah ya? iya DKI Jakarta? DKI Jakarta DKI Jakarta oke kasih ke sebelahnya nah kalau kamu siapa namanya? halo perkenalkan nama saya Faris Saputra dari kelas 7E oke Faris silahkan apa? medalinya itu dalam rangka apa aja? medalinya yang saya dapat itu ada emasnya ada petiga sama perunggunya silvernya dapat satu oh oke emasnya tiga tadi? iya emasnya tiga emasnya yang nasional? ada yang nasional ada yang DKI Jakarta juga oh ada yang DKI Jakarta yang nasional tahun berapa itu? 2022 atau? nasional itu tahun 2022 sama sih Bu sama? 2022 juga? iya oke jadi ini apa kamu menangnya di wilayah DKI kemudian nasional gitu ya nah kalau apa? kalau kamu sendiri sejak kapan? dari kelas 4 SD Bu oh 4 SD kayak kamu ya tadi ya tapi beda SD ya? beda beda oke serahkan ke sebelahnya nih oke kenalan dulu halo semuanya perkenalkan nama saya Syahla Finnaura dari kelas 7A oke kamu apa aja nih coba jelasin disini saya mendapatkan emas semua ya? 4 emas sama 1 perunggu oh yang merah itu perunggu iya Bu oke nasional? internasional? kalau yang ini nasional semuanya oh ini nasional semua yang dapat emas itu ya? iya Bu yang perunggu tadi di apa? di level apa? 2022 juga ya? 2022 ya oh gak 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 terlihat ya? iya kamu gak ingat itu dalam rangka apa? dalam rangka Bekasi Championship oh kalau Bekasi berarti antar wilayah ya gak mungkin DKI aja ya bisa jadi itu nasional ya oke kalau kamu sendiri nakuni pencetra sejak kapan? sejak kelas 4 SD oke kenapa tertarik? tertariknya karena biar bisa menjaga diri juga terus gitu sih oke keren ya dia alasannya sebagai perempuan dia mau jaga diri kalau-kalau ya ada yang mengganggu dia bisa dia ngebelah diri maksudnya ngebuli ya iya Bu tapi gak ada yang ngebuli lah ya di sekolah ini oke ya ini adalah anak-anak yang punya prestasi dalam bidang pencaksilat baik prestasinya wilayah DKI Jakarta juga ada nasional bahkan internasional ya dan pencaksilat ini adalah olahraga asli Indonesia ya dan anak-anak ini adalah generasi yang ikut melestarikan sebenarnya ini olahraga kategorinya ya olahraga pencaksilat oke kita lanjutkan memawancari memawancari anak yang lain oke terima kasih nah sekarang adalah untuk cabang olahraga taekwondo ya oke taekwondo ini ada 4 orang kita akan ngobrol ya sebelumnya kenalan dulu oke siapa namanya nama saya Jima Apple dari kelas 8G dari kelas 8G oke ini menang apa aja dari kelas 7 menang ada dapat 3 pendali emas ada 4 perunggu dan 3 silver oh banyak sekali dan itu nasional atau internasional ada yang internasional ada yang nasional yang internasional ada gak sekarang yang bawah cuma satu oh oke itu gak apa-apa itu apa dari Bangkok oh Bangkok itu dapatnya apa medali apa itu perunggu eh perak perak oh dapak perak ya karena warnanya putih ya jadi silver jadi ini yang internasional ya pada tahun berapa nih 2022 2022 ini oke terus yang lainnya kalau ini apa ini ini baru-baru kemarin ini dari Gorci Jantung nasional oh nasional jadi levelnya adalah di nasional dan tadi dapat berapa emas kamu tiga duanya duanya belum dapat soalnya itu internasional di New York sama Korea oh kamu ikut luar negeri itu daring atau gimana sebenarnya ada yang daring ada yang enggak oh yang enggak yang waktu dimana Malaysia oh waktu di Malaysia itu langsung luring ya datang sendiri gitu disitu kamu menang juga iya satu perunggu satu emas satu perunggu satu emas nah kalau yang tadi Amerika yang belum datang medalinya itu secara daring oh secara daring nah kategorinya apa kamu menang itu kadet itu kayak seni gitu oh jadi menampilkan seni berarti sendirian gitu ya bergeraknya sendiri kemudian dinilai dan kamu menjadi pemenang dapet emas ya itu iya luar biasa ya untuk internasional kamu sejak kapan nakunin ini enam tahun udah enam tahun dan mau memang dari enam tahun dari umur 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 enam tahun sekarang umurmu berapa tiga belas hampir empat belas tahun terus ini apa yang menentukan ini war apa ini istilahnya tingkatannya udah dimana di pemuan pemuan paling tinggi apa sih oh 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 oke jadi ini semuanya cowok ya cuma dia sendirian yang cewek dan ternyata dia geluti sejak usia enam tahun oke silahkan kalau kamu namanya saya Zilan Alva Tarkangganta dari kelas 9A dan itu yang ujung adik kamu siapa oh ini yang adiknya kok adik kakak bisa menekuni hal yang sama ya luar biasa oke kalau kamu ini apa aja nih yang kamu sebenarnya di rumah masih ada lagi cuman yang saya bawa cuman ini yang couple recap yang emas yang dapet emas disini kamu kategori apa disini Kiorugi Junior under 51 fighter sebenarnya saya masih ada empat mendali emas di rumah lima perak dan satu perunggu itu nasional atau internasional yang mendali emas sama perak itu semuanya nasional yang perunggu itu internasional internasional di mana waktu itu di waktu itu kejuarannya kejuarannya kejuaran Venezuela kap oh Venezuela dan itu secara dari dari secara dari oke kalau kamu dari umur berapa anak punya dari kelas 3 SD dari 3 SD lama-lama ya memang ya silahkan sebelahnya silahkan kenalkan nama nama saya Fatir Alphata Putra Almsha dari kelas 8 G oke apa yang kamu dapatkan medali emas medali emas dalam rangka dalam rangka dibaca aja disitu gak ada kategori oh gitu itu tahun berapa tahun 2022 tahun 2022 ya ini kamu adik kamu yang sebelahnya beda berapa tahun kalian setahun jadi ini suka dengan Taekwondo pun yang nyuruh orang tua atau kalian emang minat coba kasih adiknya oke kamu kelas berapa kelas 7 E 7 E oke kenapa minatnya kamu minat karena kakakmu ikut atau gimana enggak pertamanya itu orang tua saya emang nyuruh ya dan saya juga ketagihan oh karena suka gitu dari umur berapa disuruhnya dari kelas 2 SD oh kelas 2 SD oke cukup lama ya tapi barengan nih adik kakak pada saat memulai itu barengan kalau lomba juga barengan dan disupport gitu ya pernah jadi lawan enggak pernah 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 kalau di latihan itu kalau di latihan itu ada sparing kan saya kalau sparing kadang-kadang lawan dia juga oh gitu tapi latihan ya kalau benar-benar juaranya enggak pernah ya enggak oke nah kalau kamu dapat apa dapat medali perunggu di Gor Cirasas oke itu selain ini ada lagi atau ada pengalaman pertama oh ada lagi yang lainnya apa yang lain itu nasional di Tangerang Semarang sama Perwokerto sama yang lain saya lupa bu oke banyak ya karena sering ya iya bu dan kalau ikut lomba kalian berdua gitu ya iya bu oke saling support lah ya iya bu menang atau kalah yang penting kan semangatnya gitu ya dan punya pengalaman ya iya bu makin punya jam terbang tinggi insya Allah juga banyak juaranya ya amin ya oke mudah-mudahan bisa masuk SMA negerinya pakai jalur prestasi ya iya bu oke demikian ya yang taekwondo kita akan lanjutkan lagi dengan apa cabang olahraga yang lain atau mungkin bidang seni ya oke oke silahkan terima kasih ya ini sekarang untuk olahraga apa cabang olahraga namanya loncat indah berarti kamu juga loncat ya oke silahkan nama kamu siapa nama saya Nadia dan saya di kelas 7E kelas 7 loncat indah tuh definisinya gimana sih di olahraga itu kayak kita loncat yang indah gitu dari ketinggian yang jauh kita dunilai dan itu di air ya bawahnya ya berarti kamu harus jago renang iya kan terus yang kedua melompat dan kamu tidak boleh fobia ketinggian ya iya jadi kalau ketika melompat itu seperti menari sampai turun ke bawah itu dan itu berapa detik sih dibutuhkan waktu sebenarnya sesuai kemisahannya kita sih sebenarnya terus ada ketinggian-ketinggiannya juga oke paling tinggi kamu berapa aku 10 meter tapi kalau di lomba paling tinggi 5 meter 10 meter ya padahal kamu nih kecil dia ini karena renang lompat jadi dia ramping oke emang kamu menekun ini sejak kapan? mungkin kelas 4 SD sekarang kamu dari kelas berapa? kelas 7 kelas 7 jadi dari kelas 4 SD itu siapa yang latih? ada klub di oh kamu ikut klub terus ayah ibunya mendukung memang ya? iya atau ayah ibu kamu juga atlet? enggak ayah ibu aku guru terus kamu yang kemudian jadi berminat disini itu gimana ceritanya? sebenarnya aku dulu atletenang tapi karena katanya bener aku terlalu kecil enggak bisa kurang kuat tenaganya jadi pindah kalau celinda karena tadi ya sebenarnya kampungnya awalnya berenang ya oke ini sekarang medalinya apa aja yang kamu dapat? sebenarnya masih ada di rumah lagi sih mau banyak sebenarnya oke ini yang terakhir ya yang 2022 ya kalau yang ini itu antar si Indonesia nasional berarti iya nasional tapi ada malaysianya juga oh jadi orang anak-anak malaysianya ikut jadi peserta oke dua negara ya terus kalau yang ini cuma se DKI Jakarta ya karena ada lambang DKI-nya oke terus kamu emas juga ya kalau yang merah ini apa ini? yang ini itu juara tiga oh juara tiga perunggu berarti? iya perunggu dalam rangka kegiatan apa? ini itu dari tiga taruna oke banyak ya anak remaja seumur kamu suka loncat indah ya? lumayan banyak lumayan banyak sebenarnya itu kategori cabang olahraga yang masuknya kerenang juga? iya termasuk oh oke jadinya memang kamu udah minat dan udah lama nakunin ini ya terus sampai nanti kamu juga punya cita-cita jadi atlet loncat indah atau gimana? iya sebenarnya juara ini cita-cita saya cita-cita kamu iya mudah-mudahan tercapai ya terus semangat ya oke silahkan kalau kamu siapa namanya? perkenalkan nama saya Jeng Hanifa Mutia 5 dari kelas 9E oh kelas 9E iya kamu menang MTQ ya katanya? iya alhamdulillah oke apa nih? coba ditunjukkan saya dapet juara 1 selain saya bisa MTQ saya juga bisa ceramah alhamdulillahnya oh gitu jadi pernah ikut lomba yang ceramah juga? iya ini yang saya bawa kebetulan yang ceramah oke juara berapa? juara 1 juara 1 tingkat? tingkat provinsi oh provinsi di Jakarta jadi kamu selain luar biasa indahnya membaca Quran kamu juga bisa ceramah iya alhamdulillah kalau ceramah boleh gak kutipin sedikit ceramahmu kayak apa tuh? pas lomba ayo kita dengarkan sedikit aja oke jadi waktu lomba saya pernah ceramah yaitu judulnya itu berbakti kepada kedua orang tua oke jadi itu di inti sarinya itu tuh ada sebuah hadis yang menyatakan yang artinya itu keridaan Allah itu tergantung sama keridaan kedua orang tua dan kemurkan Allah juga tergantung sama kemurkan kedua orang tua jadi dari urayan yang tadi saya sebutkan itu kita tuh gak boleh durhaka sama kedua orang tua karena kan keridaan orang tua keridaan Allah juga tergantung sama keridaan orang tua dan kemurkan Allah juga tergantung sama kemurkan kedua orang tua jadi ustazah ya amin oke terus semangat ya semoga nanti akan dapatkan juara-juara yang lain amin terus berprestasi amin terima kasih oke ya oke sekarang kita beralih dengan bidang seni ya kategorinya ya kalau kamu tadi vokal lalu ini ada duet gitar ya jadi gitar pun ada duetnya ya oke jadi ada gitar solo ada gitar duet ya oke kalau kamu tadi bidang desain poster oh desain poster jadi seni semua ya yang memang butuh otak kanan ya karena kecerdasan itu gak cuma harus jago akademik gak kecerdasan menurut Gardner itu ada sembilan memang salah satunya kecerdasan akademik tapi tidak setiap anak diberi kecerdasan akademik walaupun kadang-kadang cerdas akademik juga jago kecerdasan-kecerdasan yang lain satu anak bisa menguasai beberapa gitu jadi jago olahraga jago musik jago nyanyi jago tari dan lain-lain itu termasuk bikin poster itu juga adalah bentuk-bentuk kecerdasan ya termasuk bahkan kecerdasan verbal ya bicara para presenter itu di TV ya harus punya kecerdasan verbal ya kalau enggak enggak bisa ya oke kita akan ngobrol nih ya nah ini coba silahkan kamu kenalan nama perkenalkan nama saya Shalamita Zeban Yarengku saya dari kelas 9B 9B oke kamu juara apa nih saya juaranya solo vokal juara satu ya juara satu sama juara empat yang juara satu ini dalam rangka FLS 2N oke oh karena berjenjang ya oke kalau yang satunya lagi sama FLS 2N juga oh sama juga ya kamu waktu nyanyi lagu apa Kejar Mimpi dari Maudi Ayunda oh boleh enggak nyanyiin refnya hmm boleh oke kita dengerin ya untuk membuktikan emang nih layak juara oke silahkan saya oke dong dikit aja kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi tak ada kata tidak ku pasti bisa tak ada kata tidak ku pasti bisa tak ada yang tak mungkin ku pasti bisa keren ya eh bagus banget makasih kamu suka nyanyi sejak kapan saya suka menyanyi sejak dari kecil dan saya menokuni dari SD dan mengikuti Lomba FLS 2N ini juga dari SD bu oke kamu ikut klub apa semacam les khusus gitu dulu waktu pertama kali menokuni saya ada les khusus di luar oke les vokal gitu ya tapi sekarang udah enggak sekarang udah enggak udah enggak latihan di rumah sendiri latihan di rumah memang ayah atau ibu bisa seni dua-duanya bisa oh jadi memang keturunan ya iya bu terus ya semoga ikut lomba-lomba lagi dan menang lagi ya oke perkenalkan nama saya Aktari Farah Fazila Miranun Hasna dari kelas 9B oke kamu juara lomba desain apa yang kamu gambar waktu itu saya menggambar makanan tradisional dari Jakarta oh apa sih makanan tradisional yang kamu gambar soto Aceh apa oh soto soto betawi maksudnya iya soto betawi oh soto betawi soto betawi kamu gambar itu terus dikasih warna di itu gitu bentuknya apa sih kalau bentuknya poster atau bentuknya apa waktu lomba bentuknya poster sih bentuknya poster kalau poster itu selain gambar apakah ada mempromosikan gitu enggak sedikit mempromosikan makanan ya oh gitu ada 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 mempromosikan makanan dari kalimatnya tulisannya oh ada tulisan jadi selain gambar ada tulisan yang menggambarkan bahwa ini makanan yang enak gitu lah ya oke yang dari daerah Jakarta oke nah kamu apa apa itu nama lombanya lomba desain poster festival FS2N oh di kamu masuk ke juara satu di wilayah Jakarta Utara Jakarta Utara berarti manju dong ya ke provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta oke karena kan bertahap-tahap ya kalau itu kan ya oke jadi ini baru di level utara tapi akan menuju ke DKI atau bagaimana nasional oh nasional jadi langsung langsung nasional atau enggak ke DKI dulu provinsinya baru oh provinsi dulu baru DKI kan begitu kan provinsinya udah ada oh provinsinya juga sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan dan mana lihat yang provinsi jadi tadi wilayah utara seperti kamu tadi punya ya baru kemudian di wilayah DKI Jakarta di DKI Jakarta juga juara satu juara tiga juara tiga terus yang maju nanti juara berapa satu dan dua oh gitu berarti kalau kamu pas DKI juara empat empat kalau kamu tiga tadi nah berarti yang maju itu satu dan dua gitu ya nah akan terus nyoba kan enggak apa-apa kan ikut tahun depan lagi juga masih bisa kan pasti ya mudah-mudahan berikutnya bisa mewakili DKI Jakarta di level nasional ya oke sekarang berikutnya nih duet apa gitar ya oke jelaskan nama dulu apa kelas perkenalkan nama saya Anika Joyce Mekow dari kelas 9C oke kalau sebelahnya nama saya Gabriel Lumban Gaul dari kelas 8D oh 8D kamu 8 ya 8D ini 9 kok bisa duet gimana ceritanya dulu saya kan tahun lalu tahun 2022 kelas 7 dia kelas 8 oh itu udah kenal dan udah main bareng gitu iya bu oh kenapa dari X Schoolnya oh karena ada X School itu iya bu oh maka kenalannya dari situ iya bu dan waktu lomba ini lomba apa yang kamu menang duet gitar FLS 2N bu oke itu untuk wilayah Jakarta Utara juara keberapa juara 2 oh juara kedua apa yang lagu kamu mainkan saat itu lagu Yura Yunita tenang bu oh memang kamu suka itu atau ditentukan sih sama panitia ditentukan oh karena ditentukan oleh panitia dan kamu memainkan itu gitu ya jadi itu hanya instrumen gitar aja gitu iya bu oke berarti apa akan terus nyoba lah ya kalau kamu masih panjang juga kamu juga masih bisa pesan di SMA ya iya bu kenapa tertarik sama gitar awalnya sih karena covid bosan tuh di rumah nah terus main gitar minta ke bapak beli gitar akhirnya dibeliin akhirnya jadi suka ya nah kalau kamu cewek loh ya ini main gitar keren gimana ya yang pertama sih karena waktu itu ngeliatin kakak main gitar kan terus kayak kok pelit kayak petikannya tuh bagus terus kayak tertarik gitu pengen lagi terus nyoba kakak yang ngajarin kakak yang ngajarin oh dan kakaknya seneng dong akhirnya kamu jadi juara ya iya oke ya ini ya beberapa anak dalam bidang seni kita lanjutkan lagi di bidang yang lain terima kasih ya ade-adee ya terima kasih nah mulai dari kamu nih nama siapa kelas perkenalkan nama saya Leonie Olivia Dwi Rianti dari kelas 9B oke Leonie menang apa nih oh ini saya menang juara 2 mendongeng mendongeng? iya wah keren ya dia jago dongeng juara 2 mendongeng kebahasaannya berarti maksudnya bahasa ya iya bener sekali oke se oh yang menyelenggarakan wilayah 2 Jakarta Jakarta Utara utara ya memang wilayah sekolah ini kan di wilayah 2 ya iya bener nah ini kamu dongeng tentang apa waktu itu waktu itu saya dongeng tentang ikan dan burung gagak oh ikan dan burung gagak iya kamu kalau dongeng itu lombanya berarti saat kamu ngomong misalnya itu ceritanya udah ada iya nah itu bagaimana kamu membahasakannya gitu ya bener sekali boleh gak kamu ngetipin bagian yang mana gitu terjadi sebuah percakapan terus kamu gimana cara ngedongengnya oh kadang kan kayak kalau ngedongeng itu kita pada suka ngubah suara kita oke contohnya tuh kayak burung gagak coba gimana hei kamu ikan oke keren ya dia bisa ya lakuin mirip kamu belajar sama siapa kayak gitu biasanya sih suka ngeliat-ngeliat referensi dulu di youtube atau didak aja sendiri di rumah gitu sambil di depan kaca oh iya terus ayah ibu suka ngedongengin kamu dulu waktu kecil bagaimana lebih sering ke kakek sih almarhum kakek oh kakek yang suka ngedongeng iya suka ngedongeng kan setidaknya itu mempengaruhi cara kamu ya iya cara bicara ngedongeng ya karena ada yang mengenalkan ya luar biasa ya dia bisa ngedongeng dan dongeng itu biasanya butuh apa kalau ceritanya panjang itu juga butuh ini ya banyak suara banyak gerak gitu ya luar biasa ya kamu ini pertama kali kamu ikut lomba dongeng enggak sih yang kedua kalinya waktu yang sebelumnya di SD kelas 4 dan juara juga juara juara berapa waktu itu juara 3 juara 3 sekarang juara juara 2 juara 2 nanti juara 1 ya amin oke ikut terus ya oke sekarang berikutnya oke kenal nama perkenalkan nama saya Raina Yuazalia dari kelas 9C kamu menang apa itu menang juara 3 lomba membaca puisi berarti kamu juga bubaca puisi ya iya juara ketiga ya oke satunya lagi itu ada 2 atau hanya 1 ada 1 ada 1 ini ikut lomba puisi pertama kali atau ada sebelumnya ada sih sebelumnya waktu kelas meeting waktu SD juga pernah cuma karena keburu covid ya jadinya gak jadi oh covid tuh ya menghalangi beberapa aktivitas ya nah waktu kamu menang kamu baca puisi apa waktu yang ini kembalikan Indonesia padaku oh gitu bisa gak dikutipin satu berapa baik satu aja ya gitu yang ringan radanya rada rada gede maksudnya rada keras gitu takut oh suaranya agak keras gak apa-apa sih gak apa-apa bagian kan cuma sedikit aja kan oke misalnya gimana mau buka itu biar suaranya kencang terserah kamu sebentar bu saya sedikit oke judulnya aja siap siap boleh boleh gaya dengan judul karya siapa ya kembalikan Indonesia padaku karya Taufik Ismail oke ya terima kasih ya oke ya mau gila mudahan ini tadi juara ke juara ke tiga kan masuk ikut lagi dan pasti akan ada lomba-lomba seperti ini ya emang kamu tertarik puisi dari kecil iya dari SD sih dari kelas tiga ada yang ngenalin ke kamu puisi ada waktu itu guru karena kan waktu SD kita mau lomba nah itu di tes satu-satu dan kebetulan gurunya suka cara aku membaca oke jadi disitu guru SDmu ya yang menemukan bakatmu ya iya benar oke SDnya dimana di SDN Rawat Rata Nol 3 pagi di Jakarta Timur oh iya benar kalau kamu SDnya dimana tadi di SDN 13 pagi di wilayah Jakarta Utara oh Jakarta Utara juga oke kalau kamu Timur ya iya betul karena tinggal disini ya enggak oh enggak masuk wilayahnya sana malah iya Timur oke perkenalkan nama saya Nailisa Septira kelas 9D oh kelas 9D apa kamu mendapatkan prestasinya saya juara harapan 3 dari kompetisi online matematika SMP MGMP DKI Jakarta oh kamu matik-matika ya iya suka matik-matika ya suka pada matik-matika itu banyak yang menakutkan ya pada sebenarnya mengasihkan loh ya iya dan orang yang jago matik-matika itu biasanya dia punya logika yang sangat bagus saya memang kamu suka matik-matik dari kecil suka dari SD salah satu pelajaran favorit apa yang membuat kamu tertarik pada matik-matik mungkin karena saya lumayan suka hitung-hitungan gitu oh memang minatmu disitu ya angka-angka hitungan ya numerik ya katanya kalau zaman sekarang ya disebutnya punya kecerdasan itu ya mudah-mudahan ya terus ya siapa tahu akan memenangkan OSN-nya tekunin pasti bisa nanti ya oke yang sekarang siapa namanya terkenalkan nama saya Jacqueline Elizabeth Sepang biasa dipanggil Jacqueline saya dari kelas 9B oke kamu katanya menang apa satu perombaan ya mata pelajaran tapi karena baru seminggu belum dapat sertifikatnya nih ya tentang apa itu saya mengikuti lomba yaitu lomba kompetisi IPS yang diselenggarakan oleh MGMP DKI Jakarta saya menang di tingkat wilayah Jakarta Utara 2 juara kedua juara kedua iya ibu itu berarti menjawab soal atau gimana sih iya bener bu menjawab soal menjawab soal berarti kamu hafalan pun pengetahuan-pengetahuan kompetisi IPS banyak ya makanya itu harus jago baca kalau gitu harus suka baca ya iya bu harus bu soalnya kan pengetahuannya harus luas banyak dan kamu suka baca memang lumayan suka bu oke dikenalkan ya di lingkungan keluarga ya bener ibu oke terus ya terus membaca siap terima kasih ibu kalau orang bisa baca tuh nanti dia bisa nulis amin kalau orang bisa baca dan bisa menulis biasanya dia akan jago bicara juga siapa tahu ya dia punya apa cara dia bicara tuh bisa jadi host ya amin terima kasih ibu punya bakat ya asal kamu tekuni terus ya siap ibu oke ya demikian ya obrolan kita dengan adik-adik yang memang punya prestasi dalam bidang mata pelajaran kita lanjutkan ya thank you ya nah sekarang adalah PMR ya PMR itu singkatan Palang Merah Palang Merah Remaja Palang Merah Remaja berarti disini ada X Schoolnya ya ada ya ada X School PMR jadi ini kalian teman-teman satu X School ya oke kenalan dulu kamu nama dan kelas terus kenali teman-temanmu ini nama kelasnya apa Perkenalkan nama saya Savana Evelina Widianti dari kelas 8E oke sebenarnya Perkenalkan nama saya Gaida Suraya Alwan dari kelas 9B Perkenalkan nama saya Fiona Faizalia Pramuno dari kelas 8B Perkenalkan nama saya Amanda Permatasari saya dari kelas 8C Perkenalkan nama saya Nesla Kumpuputri saya dari kelas 9E Perkenalkan nama saya Movie Dangra ini dari kelas 8B oke Perkenalkan kamu nah kamu ini menang tentang kegiatan PMR gitu ya sebenarnya kayak apa sih maksudnya lomba apa itu yang kamu menangkan jadi kita menang pertama lomba tandu tingkat madia tandu darurat tingkat madia juara 3 sejakarta utara lalu lomba mading yang tingkat madia juga bertemakan go green oh jadi waktu kamu tandu itu berarti dari bambu sama tali terus dibikin tandu gitu iya waktu ya berarti itung-itungannya waktu kerapian gitu iya oh dan itu kamu tadi juara ya ke ketiga ketiga beregu ya memang beregu gitu kalau tandu tadi beregu gitu tandu cuma berdua oh berdua antara siapa waktu itu yang bikin saya oh pas tandu oh jadi tandu itu hanya dua terus yang lainnya ini apa waktu itu ada yang lomba mading oh mading jadi yang empat mading oh jadi nih sekarang kita ngomongin tandu nah kalau tandu itu nanti baru mading kamu ya nah kalau tandu itu berarti apa sih yang dinilai sampai kemudian kamu jadi juara itu ketepatan cara mengikatnya lalu kekuatannya dan diukur dari simpul jangkar simpul pangkal dan kecepatan waktunya juga dihitung gitu dan kalau soal kekuatan berarti dicoba ada orang duduk terus diangkat gitu enggak jadi kita diangkat ini lalu dilepas satu kalau misalnya jatuh berarti itu enggak kuat oh gitu caranya oh iya iya menarik juga ya dan kamu tertarik PMR itu sih waktu SD ada enggak sih PMR itu enggak ada ada dari SD karena dokcil jadi dokcil jadi harus ikut PMR juga oh gitu ya dokter kamu cita-cita kamu apa ya boleh sih jadi dokter oke kalau kamu apa cita-citanya sama jadi dokter juga iya dokter makanya minat ya jadi tertarik ya dokter sampai bisa bikin tandu berarti kalau dari darurat udah bisa nih ya dokternya jadi kalau ada kondisi darurat itu kan bisa nih gempa atau apa ya nah itu bisa asal ada talinya asal ada bambunya udah bisa ya oke mudah-mudahan ya cita-cita kalian ntar capai ya nah sekarang yang mading madingnya tentang go green berarti tentang itu ya ramah lingkungan gitu ya sepertensi maksudnya ya iya oke mading ya oke apa kamu menang tuh nampilin apa nih mading waktu itu cuma bikin mading doang 20% dari sekolah kayak peralatannya semuanya 80% dilanjut di kantor PMI-nya gitu kita ngebuat tanpa presentasi tanpa presentasi waktu itu kamu memuat apa artikel kebetulan bentuk-bentuknya kayak ada tulisan gitu ya poster gitu gak sih beda sama poster oh jadi ini bener-bener artikel ya tentang apa waktu itu artikel-artikel yang diambil go green ramah lingkungan kayak sampah-sampah kayak daun-daun gitu yang bisa didawur ulang oh itu tema yang diinikan ya dan kalian berempat ya ngerjainnya ya dan memang nulis sendiri atau ngambil artikel lain nulis oh coba kamu ngomong-ngomong jadi nulis sendiri oke gimana ceritanya nulis sendiri kita ngambil ide-ide sendiri terus kita ngerancang kata-katanya sendiri oh kamu termasuk menuliskan itu ya iya saya jadi bukan sekedar menghiasnya atau memasangnya tapi juga menuliskannya sendiri ya iya oke jadi itu yang dilakukan dan akhirnya menang juara ke ke satu ke satu untuk madingnya oke madingnya mendapatkan juara pertama dan sekarang jadi terbiasa dong menulis ya iya terbiasa oke pengalaman itu membuat kamu seperti itu ya terus berkarya ya semoga bisa mempengaruhi dan ngajak anak-anak yang lain kan untuk peduli lingkungan tadi ya pasti ya ya demikiannya PMR dan kita akan lanjutkan dengan Pas Kibra ya ini sekarang adik-adik yang tergabung dalam Pas Kibra ya karena disini ada Eskul Pas Kibra ya dan ini apa namanya saya pernah tuh ngejemput kalau gak salah hari Jumat gitu ya ngejemput anak saya eh ada yang lagi liatkan Pas Kibra pernah men hujan loh kalau hujan tuh memang gerimis ya tapi tetap ya dengan semangat kamu ya iya bu biasanya emang gitu pelatih kita mengajarkan kalau misalnya cuma hujan gerimis dikit-dikit kita harus tetap kuat gitu kecuali hujan terus gitu ya itu minggir dulu tapi kalau hujan gerimis gitu tetap saja ya latihan ya menandatnya emang hari Jumat ya iya oh itu hari latihannya ya oke sekarang kenalan dulu siapa namanya oke perkenalkan nama saya Riana Etanim Afrilistina Saragi saya dari kelas 8D saat lomba di Algesien saya banjar 2 bagian soft oke oke nama saya Komaria saya dari kelas 8D saat Algesien saya sebagai Danton oh oke perkenalkan nama saya Isyana Dupus Berta saya sebagai banjar 1 soft 1 eh banjar 3 soft 1 perkenalkan nama saya Nonik Aprilianik dari kelas 7D di Algesien saya banjar 2 soft 2 oke cowoknya ya cuma 1 ya sebenarnya ada 3 oh oke silahkan perkenalkan nama saya Wita Dho Muli Dinata di barisan saya banjar 1 soft 3 eh ya benar perkenalkan nama saya Ratmaji Kamila Putri dari kelas 7A saat lomba di Algesien saya berada di banjar 2 soft 1 perkenalkan nama saya Yuan Alicia Putri dari kelas 7E pas lomba di Algesien saya banjar 4 soft 1 perkenalkan nama saya Alvira Istidayah dari kelas 7A saat lomba saya berada di banjar 4 soft 3 oke sebenarnya banjar terus soft itu kayak gimana sih itungannya kalau banjar kan ini baris nih nah kalau baris memanjang itu istrinya banjar kalau memanjang dari kanan ke kiri itu namanya soft kalau dari depan ke belakang itu namanya banjar oh jadi begitu ya karena mungkin yang nonton belum tentu mengerti yang disebut banjar dan soft oh begitu ya cara menginikannya oke kalian menang apa nih di Algesien kita menang baris berbaris sama variasi formasi itu udah termasuk 1 9 menit juara potensial ketiga oh jadi istilahnya juara ketiga iya potensial ketiga potensial ketiga itu berarti memang memang tim ya jadi berame-rame lalu tadi berbaris-berbaris kemudian membentuk formasi ya variasi formasi variasi formasi seperti kamu tadi jelaskan itu ya nah itu ini di wilayah Jakarta Sejabodetabek Sejabodetabek yang diselenggarakan oleh Al-Asr Talabagading ya oke disitu kemudian anak SMP negeri 170 ini untuk sesama anak SMP-nya ya memenangkan juara potensi tiga tadi ya oke nah ini berapa lama latihannya semingguan ya kalian kenapa tertarik pas Kibra saya kalau saya awalnya saya melihat di Youtube sih saya tertarik pas Kibra karena baris-berbarisnya rapi saya tertarik terus ada variasi formasinya juga kalau variasi formasi itu kayak menurut saya itu luar biasa banget karena harus kompak kalau ngebuka formasi itu mereka tetap rapi gitu oke itu yang membuat tertarik ya kalau yang cowok ini apa nih yang bikin tertarik kamu kalau saya sih tentang cita-cita saya oh gitu memang memang udah apa yang membuat kamu tertarik itu kan oke itu kamu suka gitu itu apanya bagiannya suka kayak tadi dia bilang dia tuh senang ngeliat ketika formasi kebuka ketutup tapi rapi gitu kalau yang membuat kamu tertarik apa kalau saya sih suka karena melihat kakak kelas saya yang pas di SMPN berapa gitu lupa dia juara satu terus kayak dipanggil gimana-mana gitu oh karena pas kibrahnya tadi oh jadi dia menginspirasi kamu gitu ya oke jadi memang ini kalau dalam satu pasukan dicampur cewek cowok biasanya tergantung ada banyaknya atau dibikin keseimbangan disini dari tingginya sih bu oh faktor dari tinggi jadi dari yang tinggi ke yang lebih rendah gitu pendek oh laki-laki maupun perempuan perempuan ya terus kalian kayak 17 misur dan berapa hari apa itu selalu turun turun itu ya dan itu latihannya khusus ya iya bu oke mudah-mudahan terus bisa meningkatkan prestasinya ya terus semangat ya iya bu rencananya juga kita kasih rencananya kita akan insya Allah akan mengikuti lomba lagi di Taman Mini Square pada tanggal 11 Maret 2023 oh itu lombanya tingkat nasional atau DKI itu itu kita lawannya ada SMA SMK lawan KKK kelas yang lainnya juga oh tidak per kategori SMP tapi udah dicampur gitu ya iya apa-apa menang kalah itu urusan kedua yang penting kamu ikhtiar ya apapun hasilnya itu bukan kendali kita tapi Tuhan tapi kalau latihan terus yang terbaik pasti bisa jadi juara ya tetap semangat ya oke ya demikian ya obrolan kita dengan anak-anak berprestasi baik dalam bidang sayang ya tadi mata pelajaran seni olahraga ya itu dan ada MTK-nya bahkan ya kemudian ceramah pula gitu unik juga ya kemudian vokal puisi dan lain-lain ya ini anak-anak kita yang memang mereka minat pada bidangnya masing-masing dan sekolah memfasilitasi semua potensi bakat dan minat anak-anak oke demikian ya wawancaranya jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe bagi yang bisa subscribe segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak oke terima kasih semuanya ya kita tadi sudah ngobrol dengan anak-anak yang juara di SMP Negeri 170 Jakarta sekarang kita ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah nah kalau Pak kenalkan Pak kata sayang ya jadi Bapak harus kenalkan diri nih Pak nama kemudian jabatan udah berapa lama disini sebelumnya bertugas dimana silahkan Pak baik terima kasih saya nama Sahiri saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMP 170 sejak Agustus tahun 2021 oh iya iya pas pandemi iya pas pandemi sebelumnya saya di SMP Negeri 84 itu hampir 4 tahun karena waktu itu kan kita ke 20 20 saat itu kan lagi rame-ramenya pandemi iya iya oh jadi 4 tahun ya Pak di SMP 84 kita pernah tuh ke SMP 84 agak ini ya secara ini sempit memang ya Pak ya ruangnya ya di bahaya lahannya memang terbatas dan cukup padat penduduk ya mungkin di disini di 170 agak lebih luas lah gitu ya dan posisinya juga sama-sama di jalan besar juga ya Pak di jalan besar iya sama cuma memang di sana di 84 itu kita tidak apa ya tidak bukan tidak punya tempat upacara jadi tempat upacaranya itu di lantai 5 iya betul yang paling atas rutof lah kata orang gitu ya oke ya memang kalau jadi kepala sekolah ya akan berpindah-pindah seperti tadi kita akan punya gak tahu kita mau ditempatkan di mana di sekolah yang mana ya Pak sekarang kita ngomongin tentang SMP Negeri 170 Pak kan tadi anak-anak tuh banyak banget gitu yang berprestasi padahal kita tadi ngambil prestasinya antara 2021 2022 dan awal 2023 ya nah padahal mungkin kalau dihitung yang sulung-sulunya banyak banget ya Pak nah sekarang sebenarnya apa Pak yang membuat sekolah nih betul-betul memfasilitasi anak-anak ini gak juara gitu-itu kan pasti ada peran sekolah dong di dalam hal ini ya itu apa yang SMP diprogramkan atau direncanakan yang pertama biasanya kita menginventarisir katakan S-SKUL ya S-SKUL apa yang kira-kira diminati oleh anak-anak anak-anak lalu sebetulnya kita cukup banyak ya seperti drum band kita ini kita juga dalam rangka persiapan lomba di GRJU oh ada drum bandnya juga ya ada kita ada artinya kami tentunya karena memang kan kita tidak mungkin hanya mengasah otak dari otak kanan ya kalau memang ada anak-anak yang berbakat seperti Salomita tadi kan dia memang berbakat dalam hal solo vokal ya bahkan tadi si Ajeng ya Ajeng Ajeng itu dia malah pernah umroh dari hasil juaranya oh iya iya jadi ketika dia berpidato itu di Palembang nah dia juara satu termasuk hadiahnya umroh hadiahnya umroh oh di kita kan kemarin itu MTQ ya waktu bulan puasa itu kan MTQ di kita di Jakarta Utara juara satu lalu dia di Jakarta apa Jakarta apa di DKI Jakarta Provinsi itu kalau gak salah juara harapan satu ya apa-apa nah malah dia itu justru pernah waktu di Palembang itu dia hadiahnya umroh nah sendiri atau didampingi orang tua kalau anak seumur itu sendiri tapi kan ada dari penelitiannya maksudnya rombongan gitu ya Pak yang menang-menang tadi kan mendapatkan oh jadi unik juga ya anak itu sampai bisa pergi umroh dengan hasil lombanya luar biasa ya dan memang disini berarti ekskul ada berapa banyak sih Pak sebenarnya eh hampir di atas 10 ya kita ekskul itu jadi paski berat tadi PMR Rampin juga terus termasuk pencaksilat juga tadi ya pencaksilat ada juga ini yang kita sedang merintis itu apa ya kayak melukis itu loh melukis-melukis itu oh yang melukis dinding itu atau melukis dia dia memang melukis kita kan kebetulan ada guru seni lukisnya ya jadi dah sebagai penginan melukis oh jadi ada ekskul tentang melukis juga ya cuma itu sedang kita rintislah mudah-mudahan oke makanya kan kalau misalnya fotografi juga punya ya Pak fotografi kita ada oh unik ya SMP punya ya fotografi jadi artinya memang kita apa ya ketika kita akan menentukan ekskul itu kita tanya anak-anak itu kalau dia berminat kan memang dia apa kalau dia inginkan memang adalah mungkin difasilitasi begitu ya kalau misalnya ya kata-kata di atas 10 atau di atas 5 ya kita fasilitasi dengan membuka ekskul baru tadi ya dengan membuka ekskul tersebut dan kita tentunya mencari apa ya pelatihnya pelatihnya dan nanti kalau lomba coba untuk ikut agar anak-anak punya pengalaman ya betul bukan soal menang kalahnya ya Pak tapi dia ya betul jadi yang minimal dia berpengalaman lah bagaimana sih lomba itu katanya itu yang begini kita mungkin memberikan pengalaman tapi nanti hasilnya di SMA ya gak masalah ya betul betul anak ini jadi tumbuh kembang dengan baik yang penting sekolah berupaya memfasilitasi dan itu sebenarnya sesuai dengan pasal 12 dan undang-undang sidik nas bahwa sekolah itu punya kewajiban tidak cuma untuk memfasilitasi pembelajaran tetapi juga bakat, minat, dan potensi peserta didik ya dan ini sekolah sudah melaksanakan bagaimana amanat dari undang-undang sidik nas jadi memang ini saking banyaknya ya Pak minat dari berbagai itu yang kemudian Bapak mencoba memfasilitasi lewat ekskul-ekskul tadi sampai ada fotografi saya kaget juga jadi fotografi itu karena ada anak-anak yang berminat ada anak-anak yang berminat dan ketika kita ya katakan apa ya beri angket wah ternyata banyak juga ya mau tidak mau kan dibuka lah sekolah mencari latih gitu kan terus punya alatnya gitu kalau alat kan mungkin juga ada sih alat-alatnya tapi karena memang ternyata kalau memang menitim mereka juga sudah punya alat gitu modal juga ya mereka nya apa ya memang dia itu sudah betul-betul gitu ya kita tinggal memfasilitasi ya kita sih berharap mudah-mudahan bisa berhasilnya jadi kalau tidak berhasil disini ya mungkin di SMA atau di MAN atau mungkin nanti di kehidupannya tadi kan udah ada pelatihnya kalau fotografi itu kan bisa hasil foto dia bisa dipamerin ya Pak ya dalam bentuk pameran misalnya di saat terima rapot dan itu biasanya memang dilakukan seperti itu ya biasanya kita pajang di dinding-dinding ya kan di tempat-tempat koridor lah yang tempat lewat kalau lukis kan memang sudah kita apa ya sudah kita siapkan lah di dinding-dinding artinya yang tetap walaupun yang bagus tidak bagus kita ini kan kita hargai lah artinya upaya atau upayanya si anak ya ikhtiarnya anak-anak karena dengan begitu memberi semangat dia ya Pak ya oke ya jadi memang luar biasa bahwa sekolah berupaya banget ya memfasilitasi potensi bakat minat dan keinginan memang anak-anak sesuai dengan pokoknya minatnya dia potensinya dia bakatnya dia dan kata Bapak ternyata orang kalau udah suka bahkan dia bermodal sendiri gitu saking sukanya tadi ya dan ini memang apa sesuatu yang antara sekolah dengan peserta didik ya saling tadi ya saling mensupport maka hasilnya seperti kita dengarkan dari wawancara tadi dengan peserta didik oke ya demikian ya video dari SMV Negeri 170 Jakarta ngobrol dengan anak-anak juara mudah-mudahan bermanfaat jika ini bermanfaat jangan lupa untuk di like share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak oke terima kasih Pak Gapsek makasih Ibu ya selamat menikmati selamat menikmati